BOS, cuaca lagi kurang bagus ya belakangan ini. Emang paling bener jaga stamina dengan makan buah-buahan. Opsi yang bisa dipilih, rujak nih BOS. Udah punya usaha kecil dan hasilnya lumayan BOS. Tapi masih bingung gimana cara menarik investor untuk mengembangkan usaha kita? Simak tips dari Mr. Juan Bos. Bisa cari mitra Pak, investor misalnya. Nah investor yang paling pertama penting adalah dia tahu laporan keuangan ya Pak. Bapak nih lihat nih yang di depan. Itu kan kalau mereka ada customer yang beli, dia tahu berapa penjualannya hari itu. Jadi ada laporan penjualan. Nanti setiap akhir bulan Bapak bilang nih bikin berapa total penjualan satu bulan, pengeluarannya berapa, sehingga keuntungannya berapa. Nah kalau Bapak sudah punya laporan keuangan, investor jadi menarik. Ada potensi keuntungan nih, misalnya rata-rata berapa Pak sebulan bisa untungnya Pak? Cukup lah buat itu sih. Dapat 10 juta sebulan nggak Pak? 5 juta atau 10 juta? Ya di atas 5 juta lah. Anggap 5 juta Pak? Ya 5 juta. Modal berapa Pak kira-kira? Kalau modal 1,5 juta nggak Pak? 1,5 juta. Tapi sama grobak dan lain-lain, 15 juta ada? Ya cukup 15 juta gitu. Nah kalau misalnya keuntungan Bapak misalnya 5 juta sebulan, kedua Bapak harus tahu nih modalnya berapa. Bapak tadi kan tahu 15 juta. Bapak bisa bilang ke investor siapa yang mau invest, total investasinya 15 juta. Nah dari pengalaman yang ada grobak ini bisa menghasilkan bersih 5 juta sebulan. Artinya kan 3 bulan sudah balik modal Pak. Nah itu menarik tuh sama investor. Jadi yang pertama Bapak punya laporan keuangan. Yang kedua, Bapak bisa memberikan jaminan kira-kira balik modalnya berapa bulan. Nah baru yang ketiga, Bapak sudah punya planning rencana ke depannya. Misalnya Bapak membuka peluang, usaha, kemitraan, grobak itu 15 juta. Tapi Bapak sudah tahu mau bukanya di mana. Nanti kira-kira di tempat baru itu bisa menghasilkan omset berapa. Jadi sebenarnya gampang untuk cari investor kalau ada laporan keuangan. Terus kemudian bisa memberikan jaminan investasinya aman dan bisa balik modal. Yang ketiga sudah punya rencana bisnis ke depannya. Gitu Pak. Terima kasih ya Mister. Ya takut Pak. Kemudian lanjar terus usahanya. Amin. Buka banyak cabang. Amin. Nanti kalau memang bagus saya mau buka cabang ya Pak. Amin. Ya Pak. Mudah. Amin.